Saudara KRI Nanggala 402 masih dalam proses pencarian 21 KRI lain dikerahkan belum lagi bantuan dari beberapa pihak contohnya dari luar negeri. Tentunya harapan atas peluang ditemukan kapal selam berjuluk monster bawah laut ini masih diharapkan banyak sekali pihak. Di tengah kondisi menipisnya oksigen di kapal selam ini. Kami akan membahasnya pagi hari ini bersama mantan kepala kamar mesin atau KKM dari kapal selam KRI Nanggala 402, Laksamana Muda TNI Purnawirawan, Frans Wubung. Pak Frans selamat pagi. Selamat pagi. Ya bergabung juga bersama saya dan Pak Frans ada mantan ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Pak Tatang Kurniadi. Pak Tatang selamat pagi. Oh ya, Pak Tatang, teman saya di DPR ini. Baik. Nanti rencananya Bapak-Bapak akan bergabung juga Pak Hairul Fahmi dari pengamat dari Militer Institute and Strategic Studies. Oke, saya ke Pak Frans dulu. Pak Frans selaku ex-kepala kamar mesin ya Pak Frans ya, ex-KKM begitu. Ya. Memang ini sudah melebihi 72 jam, tapi optimisme, pastinya optimisme harus kita tumbuhkan juga dalam pencarian dan juga penyelamatan search and rescue dari Nanggala 402 ini. Kalau Pak Frans sendiri waktu itu informasinya punya pengalaman juga terkait dengan blackout begitu. Pak Frans mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu. Ya, saya punya pengalaman blackout dan ada lagi pengalaman yang bukan blackout tapi memang ada trouble di apa namanya pada saat kita pengisian baterai. Baik, saya menyerangkan yang pertama yang blackout. Pengalaman saya blackout itu, itu terjadi karena biasa di kapal itu kalau ada, atau saya jelaskan dulu itu power itu. Power dari kapal selam itu dari baterai. Baterai itu arusnya DC. Kemudian peralatan yang ada di kapal selam itu menggunakan arus AC. AC dari DC menjadi AC. Lewat converter. Nah, kalau ada berapa converter itu untuk melayani beberapa peralatan. Nah, ada satu converter yang bebannya lebih sehingga dia jatuh dan itu saklarnya itu yang jatuh. Jadi otomatis tenaga untuk menggerakkan peralatan atau lampu-lampu penerangan itu blackout. Tapi, karena kita dibekali oleh satuan kapal selam itu, setiap anak buah kapal itu, itu punya senter. Jadi langsung kita menggunakan senter itu mencari saklar yang jatuh itu. Dan langsung ketemu. Karena anak buah kapal selam itu harus menghapal semua peralatan yang ada di kapal, apa gunanya dan di mana letaknya. Jadi langsung ketemu, kita on-kan lagi apa namanya, ketaklarnya. Everything is okay. Itu yang pertama. Nah, kecelakaan yang kedua itu pada saat kita melaksanakan pengisian baterai di bawah perbukaan. Artinya, kita menyelam 12-14 meter dan kita melaksanakan pengisian baterai. Untuk pengisian baterai, ada baterai diesel generator itu akan jalan kalau ada udara sama ban bakar. Nah, kalau kita menyelam, berarti udara itu harus kita ambil dari luar. Nah, ada tabung yang namanya snorkel kita naikkan, dari sanalah udara untuk pembakaran diesel generator. Nah, berapa lama kita melaksanakan kegiatan pengisian baterai dengan 4 diesel generator jalan. Kemudian, pada saat itu terus terang bahwa gerombang sangat tinggi sehingga mempengaruhi kondisi anak buah. Jadi, saya mau jujur bahwa sudah banyak anak buah yang mabok ke laut. Tetapi, pelaksanaan pengisian baterai harus terus dijalankan karena untuk mengisi baterai. Nah, setelah berjalan ini, karena gelombang besar, itu katuk yang ada di atas untuk lewatnya udara ke ruang mesin, itu tertutup. Karena dia tertutup, dan sebenarnya dieselnya itu harus juga otomatis berstop, tapi ini ada terjadi kesalahan teknis. Diesel tidak mau berhenti, udara untuk pembakaran itu dia ambil dari dalam ruangan, sehingga ruangan menjadi vakum. Karena dia vakum, itu yang namanya suara, itu terurai. Jadi, kita misalnya mau bicara atau mau panggil nama saya Frans, itu tidak keluar Frans, terdengar, oh, begitu. Dan, air yang ada di got di kapal selam itu, itu terurai, menguap. Jadi, ruangan sudah sulit untuk mendengar karena vakum, dan berkabut. Karena itu, ada lagi satu masalah. Yang ada katup atau saluran yang lewatnya gas buang itu untuk dibuang keluar, itu karena diesel sudah akhirnya mati, itu diganti dengan air laut masuk ke ruang mesin. Jadi, mesinnya ini tempat keluar gas buang, menjadi air laut yang masuk, sehingga memenuhi ruang mesin, dan kapal menjadi berat, dan kapal jatuh. Oke. Nah, karena kita kesulitan komunikasi, dan semua panik, kita ada yang lupa untuk melaksanakan prosedur sebenarnya. Karena, ada prosedur sebenarnya, kalau itu terjadi, ada namanya katup ganda yang menghubungkan luar atau air laut dengan diesel, atau gas buang dengan diesel, itu ada namanya katup ganda. Dia berfungsi ganda itu, itu harus ditutup. Nah, ini tidak tertutup, karena sebab itu air masuk. Pak Frans, nanti saya juga mau lanjut terkait dengan, bila terjadi beberapa hal, begitu, di dalam kapal selam, sedang menyelam. Kalau kita ketahui juga, Pak Frans sempat bilang, ini sudah L4 ya, latihan 4, sudah mau latihan menembakan torpedo, begitu. Sudah melewati L1 sampai L3, nah nanti saya akan perdalam di situ, apa kemudian escape plane-nya, kalau ada sesuatu yang tidak benar. Tapi saya mau bertanya dulu, karena banyak di luar juga ini yang menyebutkan bahwa, oh, usia kapal sudah lebih dari 40 tahun, oh, ini sudah lebih dari yang seharusnya usianya tua, dan kualitasnya kurang baik, dan lain-lain. Mungkin ada yang bisa, Bapak, klarifikasi terkait dengan usia kapal selam ini sendiri, Pak. Makanya nggak sih, Pak, sebenarnya untuk masih dipakai, kualitasnya seperti apa? Bah, ini, terima kasih. Baik, saya jelaskan. Pada saat kita membeli kapal ini, kapal ini betul-betul perfect, itu pertama. Dan, seluruh peralatan itu dibekali dengan technical handbook. Artinya, tata cara untuk memelihara pesawat itu ada di dalam buku itu. Kemudian, di Angkatan Laut, itu ada sistem pemeliharaan yang namanya SPT, sistem pemeliharaan terpadu. Jadi, apa yang harus dikerjakan? Harian, mingguan, bulanan, tahunan, sampai istilahnya, kan ada proses pemeliharaan kapal itu yang namanya overhaul. Ada 5 tahun overhaul, ada 10 tahun overhaul, ada modernisasi. Pemeliharaannya berjangka begitu ya, Pak Fransi? Berjangka, ya. Jadi, Anda melihat sebenarnya... Karena ada itu, kita melaksanakan dengan baik dan ada bukti bahwa kita melaksanakan dengan baik. Dan itu harus dilaksanakan. Oke. Selalu tidak melaksanakan, usia kapal akan berkurang. Tapi kalau kita melaksanakan dengan baik, usia kapal itu akan bertambah. Oke, Anda mau mengatakan ketika sudah... Ada buktinya bahwa 5 years overhaul kita laksanakan setelah 8 tahun. Nah, itu. Kenapa 8 tahun ya pada saat sudah mau overhaul, kan ada tugas operasi. Kita harus melaksanakan tugas. Jadi, kita tidak melaksanakan 5 years overhaul itu tepat waktu 5 tahun. Oh, oke. Tetapi, karena pemeliharaan kita baik, ini saya saksinya. Karena saya yang melaksanakan. Itu peralatan terpelihara baik. Begitu. Baik. Pak Fransi, saya ke Anda lagi. Saya ke Pak Tatang dulu, Pak Tatang. Sebagai eks-kepala KNKT juga, kalau melihat kejadian kapal selam ini, ini pertama di Indonesia, apa yang bisa Anda sampaikan? Apa yang bisa Anda cermati dari perspektif KNKT begitu ya? Oke, terima kasih, Mas Rianda. Pesawat yang tenggelam di laut. Atau, paling kecil lagi, kalau harus mencari black box. Lebih kecil dari kapal selam. Black box ya? Dan pesawat ya. Nah, itu. Sama prosesnya. Yaitu, kita harus menemukan dulu, mendapatkan dulu koordinat. Di mana kita akan mencari, dan kedua, kedalaman laut. Itu harus didapat dulu. Nah, saya belum tahu ini, proses ini. Bagaimana koordinatnya, atau di mana koordinatnya, begitu ya. Karena di permukaan kan kita belum melihat apa yang namanya wreckage, atau yang namanya bagian dari kapal selam itu. Cuma baru melihat tanda ada minyak gitu ya, jenangan minyak. Dan kira-kira satu itu, dan yang kedua, ada satu bedan makhluk yang tetap. Nah, itulah kira-kira, kalau itu kapal selam itu saya sumpitkan pesawat, saya akan mencari di sekitar itu. Yang pertama, untuk mendapatkan dulu gambaran apakah betul posisinya si kapal itu, atau si objek itu di situ. Koordinatnya ya. Dan kedua, kedalamannya. Kedalamannya kita harus mendapatkan yang akurat gitu. Karena itu diperlukan untuk menolong. Apakah itu bisa menyelam masuk, sebabnya kedalaman itu. Ataukah harus oleh suatu alat. Bantu alat. Nah, ada alat yang pernah saya pengalaman sekali menggunakan itu ya, karena terlibat dalam proses itu, yaitu mengambil desktop Adam R di kedalaman 2000 meter. 2000 meter ya Pak? 2000 meter itu. Luar biasa di situ lagi, sehingga saya percaya pada alat itu bahwa demikian akurat ya, menentukan posisinya. Kita punya alat itu Pak Tonton? Tidak punya ya itu. Nah, jadi berangkali lah. Karena proses-proses inilah, saya dari pengalaman kapal selam ini, karena ini adalah salah satu sisa. Dan di dalamnya pembatan-pembatan yang sangat berharga buat kita itu. Jadi saya ingin menyarankan, itu ada satu saran ya, buat saya di sini. Indonesia yang negara besar, negara lautan paling besar itu, please punya lah begitu kapal selam untuk menolong kapal selam itu. Satu itu. Dan yang kedua, itu ada alat yang namanya ROV. Semuanya ROV pada dibilang punya polisi, punya sekarang ini ya. Satu kemajuan itu. Tapi mungkin ke depan, itu harus ada ordinator yang menyimpan data-data ROV itu. Siapa punya berapa ROV, dimana supaya mudah digerakkan. Karena Indonesia itu negara lautan yang bukan hanya saja kapal laut atau kapal selam yang disakitkan di laut. Tapi bisa juga pesawat udara ya, yang aturan internasional itu harus segera ditolong apabila jatuh di wilayah laut Indonesia. Nah ini tidak punya kita. Nah yang kedua, ROV ini, macam-macam itu. Jadi saya mendengar di situ ada ROV, milik ini berapa-berapa, kelihatannya banyak lah ya. ROV itu lain-lain fungsinya. Ada yang untuk berapa ratus meter. ROV untuk kedalaman 6.000 meter ada. Itu remora 6.000 ya. Ada yang 2.000. Nah kalau yang kita beli untuk berapa ratus meter, jangan harapkan bisa mencapai misalnya untuk 800 meter itu. Jadi harus jelas dulu itu kapasitas ROV-nya. Nah jadi tugas kita setara dan mudah-mudahan ini ditabung oleh Tuhan yang maaf puasa. Kita temukan dulu posisinya, koordinatnya. Dan kedua, berdalaman yang baru kita bergerak menggunakan ROV dengan itu. Nah Anda mau menyebutkan ROV-ROV tadi, nanti dulu lah. Kita cari dulu koordinatnya, baru kalau sudah ketemu itu ROV bisa baru dimasukkan gitu ya. Pak Tatang, nanti saya juga mau mendalami lagi terkait dengan waktu itu pengalaman Anda juga mencari Adam Air, itu pakai alat apa yang Anda kemudian tadi bilang. Tapi nanti saya akan ke situ, saya ke Pak Hairul Fahmi dulu. Pak Hairul, selamat pagi, sudah bergabung? Selamat pagi. Oke. Pak Hairul, kalau melihat kejadian kapal selam tenggelam di seluruh dunia gitu ya, beberapa tahun kebelakang ini, apa menurut Anda faktor-faktor ini yang kemungkinan-kemungkinannya bisa apa saja sih? Pak Hairul? Ya saya kira banyak kemungkinan ya, mulai dari kondisi kapal itu sendiri artinya terkait dengan inspek pemeliharaannya, kemudian ya kekuan cuaca, alam gitu ya, kemudian ya sampai dengan sabotase, kan bisa saja itu. Artinya kita sebenarnya tidak perlu berspekulasi dulu ya sebelum kita tahu persis bagaimana situasi di kapal selam ini. Karena ya sampai hari ini pencarian juga belum menemukan hasil yang cukup signifikan. Ya itu dia. Kita tidak berspekulasi, tapi kalau dari yang pernah Anda lihat atau Anda cermati begitu, beberapa kejadian seperti terakhir di Argentina, kalau tidak salah ya, ada kapal selam juga yang kemudian tenggelam milik angkatan laut di sana. Kalau melihat beberapa kejadian, itu faktornya yang paling mayoritas seperti apa Pak Hairul? Ya yang sering kan seperti itu ya, gangguan apa, yang terkait dengan teknis ya, karena kalau yang di Argentina itu sebenarnya kalau salah meledak kan itu ininya. Oke. terkait dengan gangguan teknis seperti elektrikal mungkin atau mekanikal di dalamnya? Ya, elektrikal dan mekanikal bisa. Saya kira pengalaman Pak Franz tadi cukup menggabarkan yang bisa terjadi. terima kasih. Terima kasih.